1, 2, 3, semangat pagi Surah kami kasih Tuhan, renungan baik kita pada hari ini berjudul Ramuan Kristus untuk Doa Yang Tidak Hidup Ayatnya terdapat dalam Yaakobus 5 ayat 16 Yaakobus 5 ayat 16 Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya 1, 2, 3, minimal ada 3 hal yang sangat berharga yang bisa kita dapatkan dari renungan pagi kita Yang pertama, jadilah baik Surah kami kasih Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya Bagaimana supaya doa kita jadi manjur Bagaimana supaya doa kita, jika kita doakan untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri Doa itu manjur, bisa dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan Bahkan mungkin kita bertanya, Tuhan kalau boleh Doa itu dijawab sesuai dengan apa yang saya minta Ada satu ramuan yang diberikan dari renungan pagi kita Supaya doa kita ini dijawab Supaya doa kita ini manjur Supaya doa kita ini besar kuasanya Itu bukan puasa Itu juga bukan kita bersemedi dan lain sebagainya Bukan Renungan pagi kita katakan Kalau kita mau doa kita dijawab Kalau kita mau doa kita berkuasa Maka yang Tuhan kehendaki Bukanlah berkuasa Tetapi membuka belenggu kelaliman Kalau kita memiliki karakter yang tidak baik Tinggalkan itu Kita juga diminta untuk memerdekakan orang yang teraniaya Membantu orang yang miskin Memmecah-mecahkan roti bagi yang lapar Memberikan baju bagi yang telanjang Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita Kalau mau doa kita berkuasa Saudara-saudara Ubah karakter kita Ubah tabiat kita Menjadi tabiat orang-orang yang baik Orang yang benar Yang kedua Minta kuasa roh kudus Saudara-saudara Mengubah karakter Mengubah tabiat Bukanlah hal yang sederhana Bukanlah hal yang bisa dirubah dalam waktu Satu dua jam Atau satu dua hari Atau mungkin satu dua tahun Perubahan karakter Perubahan tabiat yang sudah terpupuk itu Harus dihancurkan oleh kuasa roh kudus Yang dapat memimpin kita menjadi orang yang benar Dan itu adalah tugas seumur hidup Bukan satu dua hari Bukan satu dua bulan Bukan satu dua tahun Tapi seumur hidup Kalau ingin doa berkuasa Jadilah orang benar Yang bergumur Seumur hidup Meminta kuasa roh kudus Untuk mengubahkan tabiat kita Yang ketiga Ia menunggu Yesus menunggu kita Menunggu kita untuk Datang kepadanya Karena Bagi Yesus Kristus Juru selamat itu Mengabaikan pangkat dan kasta Kehormatan dan kekayaan duniawi Itu tidak penting bagi juru selamat kita Tetapi yang paling penting adalah Karakter dan ketekunan untuk tujuan Adalah nilai yang sangat tinggi Untuk Yesus Kristus Satu dua tiga Ingin doa kita berkuasa Jadilah baik Minta kuasa roh kudus Untuk menuntun kita Memiliki karakter yang baik Karakter surga Karena ia yang di atas sana Yesus Kristus Menunggu kita untuk berubah Bukan pangkat Bukan kehormatan Bukan kekayaan duniawi Yang ia tunggu kita minta kepadanya Tapi ia menunggu kita Untuk kita meminta Kuasa roh kudus Mengubah tabiat kita Lebih hari Lebih baik Lebih selaras Dengan surga Tuhan memberkati kita Selamat pagi Semangat pagi